ya oke berhensis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel buras piwok oke berhensis saatnya aku baru habis makan bakso ya jadi ini aku sekarang masih di terminal kalideris baru habis makan bakso jadi untuk vlog kali ini tadi kita udah selesai nge-review dari blok M hingga ke kalideris ya jadi tadi tuh aku naik terus yakarta koridor 6M sama 3F nah kebetulan ini udah udah agak malam ya udah menjelah maghrib ini aku mau cari tempat refreshing dulu ya paling deket di kalideris ada mall yang ya cocok ya untuk berhasil nggak ingin kerumunan atau padat bukan di CP ya atau Taman Anggrek karena aksesnya memang agak susah kalau itu kalau Taman Anggrek itu ribet harus turun di halte Tanjung Duren dan ya haltanya kecil jadi ada salah satu mall yang cocok untuk ke ini ya dari kalideris kali ini aku mau refreshing itu ke ini ke salah satu mall di Jakarta Barat dan itu berada di grogol ya yaitu adalah Mall Ciputra grogol waktu itu kan aku udah pernah nge-review tuh dari stasiun terbat hingga ke Ciput ya ke Citralen grogol di Jakarta Barat kalau penasaran kamu bisa ke kita sebutnya jadi untuk kali ini kita akan mencoba jalan-jalan ke Ciputra ya ke Citralen dari kalideris jadi nanti kita mending naik teras Jakarta 3F turunnya itu lebih enak itu di ini di grogol reformasi Nah itu pas kita turun di grogol reformasi udah deh nanti kita tinggal jalan dikit udah gitu kita dah langsung masuk ke Mall Ciputra sambil kita melipir-lipir di sekitar Mall Citralen grogol ya di Jakarta Barat Oke lah kita akan langsung ke sana penasaran Oke let's go ya oke berhasil kita baru habis makan ya Nah ini aku mau jalan dulu nih bisa nggak ya di halte ada Musola nggak ya di halte Transjakarta sebelum aku naik 3F aku mau sholat dulu nih udah mulai agak sepi nih hahaha kayaknya di sekitar sini ada Musola kok udah mulai sepi ya kalau udah sore udah mulai agak sepi tuh berensis kayaknya yang masih standby tuh busnya tadi rame ini loh yang standby mungkin karena macet di grogol Oke langsung aja kita ke halte ini ya kali deres masuknya lewat sini kayaknya ada Musola sih aku pernah lihat tuh oke tapi sebelum itu aku mau sholat dulu ya Oh itu ada toilet tuh sama Musola jadi aku sholat dulu eh ke toilet dulu baru ke Musola ya Oke ini aku mau sholat dulu ya Ah ini ada Musola nih jadi kau mau sholat dulu tuh nah jadi aku barusan habis sholat ya ah ini lumayan ya udaranya adem nah disini tadi aku barusan habis sholat di musolanya halte Kalidres ya Nah ini Hai jadi ini kita berada di halte keberangkatan Hai jadi kayak gini untuk antrian pintu ASAPC itu untuk Transjakarta Transjakarta 3 jadi untuk ke Ciputra Grogo naiknya yang 3F nah itu yang karas naik Bang DKI tuh Hai masih lama tuh Hai nah disini ada bus Bima suci tuh Hai nah jadi kalau pintu D sampai F itu yang nanti kita naikin Transjakarta 3F yang ke arah Senebang DKI nah itu nanti kita turun itu di halte grogol reformasi ya gitu nah ini ya busnya Oke langsung aja nih kita naik 3F ntar turun itu di grogol reformasi gitu ya oke ya oke Akhirnya ini udah naik ke Jakarta 3 F Jadi bentar lagi kita mau berangkat dari halte Kaliderus ya Pransis Ini baru datang di busnya Ya lumayan lah Jadi bentar lagi kita udah mau berangkat dari Terminal Kaliderus ya Oke Pransis, akhirnya kita berangkat dari Terminal Kaliderus ya Nanti kalau jam segini pulangnya, wah itu macet itu Jadi gue mau cara refreshing dulu nih Mau paling deket itu kalau dari Kaliderus, mending kita ke Ciputra sih Dari, ini kan langsung daripada transit ke Puri Indah Mall atau ke Limpo Puri Itu kan harus transit di jembatan baru tuh Nah ini kita udah mau keluar dari ini ya Terminal Kaliderus ini Sekarang udah jam 18.44 nih Oke, ini kita tinggal langsung aja menuju ke Ciputra Ciputra Grogel nanti turunnya itu di Grogel Reformasi Turunnya itu gak usah ke JPU Di bawah kolom jembatan itu ada tuh Untuk M-Outnya Masih ini, lapu merah itu Oke, ini kita mau keluar dari Terminal Kaliderus Terima kasih Terima kasih. 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 Jembatan Gantung. Terima kasih. 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 nah, jadi hal terberikutnya itu adalah jelamber jelamber kamu bisa transit ke 9 km teman-teman, ya sebenarnya ya, sama A11 kalau mau ke PSD oh iya, A3H, A3H kalau mau ke kota sebentar lagi, aku tidak mau sampai di kurukur informasi sebenernya bisa turun di Jelamber, cuma lebih enak kita turun di Kurubu Reformasi aja daripada turun di Jelamber Jelamber ini adalah Asbest C-Lambang ini adalah Asbest C-Lambang oh ini yang 3H ya pemberhentian berikutnya grogol reformasi Periksa kembali barang bawah Anda dan hati-hati melanggar. Terima kasih. Next stop, Brogol Reformasi. Please check your bill. Jadi nanti kita lorain lewat sini, di bawah kolom jembatan itu. Oh, rame banget kolom tiga. Lagi nanti keluarnya lewat situ, kita nanti. Oh iya, ini kita belok ke kanan begini. Di depan aku itu ada koron dari delapan. Brogol Reformasi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih menikmati oh iya belum 3 jam ya oke Prancis akhirnya kita udah keluar dari halte Gerogol Reformasi ya nah jadi ini kita mau ke Molci Putra tinggal belok ke kiri ya nah ini aku udah keluar dari halte Gerogol Reformasi ini ya ini ya masih lampu merah tuh wah ini rame banget ya di perpatan Gerogol nih ini jadi kita tinggal jalan aja nih ke Molci Putra ini ada lampu merah juga tuh yaudah lah ini aku mau jalan dulu nah ini tinggal nyebrang aja tuh uh rame banget tuh Corridor 9 yang Bodi Alien itu busnya ini ada 8M 8M ini Tanjung Duren Blok M ya eh Blok M Tanah Abang oke ini tinggal nyebrang dulu nih tunggu lampu merah nih lumayan gak capek kita naik ke JPO biasanya gitu kalau ke Gerogol dulu namanya halte Gerogol 2 sekarang namanya tuh Gerogol Reformasi eh bentar ini mobilnya kecam banget lagi nih pelan-pelan dulu ya oke berhasis akhirnya gini kita udah tinggal jalan aja nih nah ini kita bisa lihat tuh Molci Putra jadi Molci Putra itu dia deket dengan hotel ya nah ini dia ya Molci Putra nah ini dia ya ini adalah hotelnya nih akhirnya sampai juga nih gak sampai sejam lah dari Kalideres nah ini dia ya gedung Ciputra yang uniknya tuh catnya warna pink itu gokil nah jadi di depan aku ini adalah hotel Ciputra ya nah di depan aku itu itu malnya ya langsung aja kita masuk ini malnya legendaris banget nih tahun 1993 nih malnya kalau kemarin itu kan aku nge-reviewnya dari Tanjung Priok ke ini ya ke ke Artagading itu paling deket ya kalau Tanjung Priok nah nih putih aja nih orang jalan tapi mungkin kalau polis aku coba ke ini Tang City Mall itu juga termasuk Mall Prame juga ya lebih enak kalau dari Tanjung Priok itu enaknya ke mall itu mall Artagading kalau ini mall Ciputra lebih deket nah ini dia ya gedungnya ini adalah gedung mall Ciputra wow keren ya ini aku mau masuk dulu nih jadi kayak gini ya untuk mall Ciputra dan disitu ada Texas Mr. D.I.Y TFC Johnny Andrian juga ada ya oh itu ada matahari tuh ini aku mau nyari nongkrong soalnya kalau jam segini ah kalau udah jam sekalapan itu rame banget kalau jam pulang kerja jadi nunggu yang agak renggang waktunya itu ada 9E ya ini ada Transjakarta 9E tuh nah jadi ini dia ya adalah mall Ciputra nih oke Prasys jadi kita langsung masuk aja ya kita langsung masuk ke mall Ciputra ya oke ini sekarang aku sudah berada di dalam mall Ciputra Tengah 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 hai 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 Oh lebih ada acara di Atrium Oh di sini ada Giordano ya Nah ini ada Deparis ini Oh ini ada Pitsahat ya Oke di sini ada Guardian ini sama Gatau Wardah ya kayak gini Oke bagus sih di sini ada Red Dog tuh Nah jadi ini sekarang aku berada di lantai LG ya dan itu ada 21 Cafe tuh nah ini di depan aku ada Miksu ya nih di LG juga ada tempat makanan ya Gokil nah disitu ada S-Teller Ini ada Tokyo Houseware ya nih ada toko Tokyo satu Japan Houseware Miniso itu agak ke kanan Nah itu Miniso ya Ini ada salam juga tuh Ya kayak gini ya kalau di lantai ground eh LG nah disini ada roti O ya nih Nah ini ada roti O Banyak nih tempat duduk disini Nah di depan aku tuh ada AW tuh Oh iya ya banyak tempat duduk juga tuh gokil Ada tempat charger juga tuh luar biasa Ini ada beef nih Oh ada promo tuh Ini ada Saigon Group tuh gitu Ini lagi ada pameran makan tuh nanti kalau di weekend Nah ini dia ya nih hubau ini kayak beef kayak sih lemnya gitu loh gitu aku lihat tuh Oke co Los los Terima kasih telah menonton! 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 Dekat Von Wolt ya. Nah, ini ada tempat duduk tuh. Ini ada Kitsila ya. Wow, keren ini untuk Mochi Putra nih. Tuh, bagus ya. Keren sih. Nah, jadi kayak gini ya kalau kita lihat di Mochi Putra nih. Tidak kerasa kita sekarang berada di lantai 4 ini. Jadi dia terdapat 5 lantai ya. Yang food court tuh masih tutup karena kemarin itu kebakaran gitu. Nah, sekarang ini aku berada di Kitsila ya. Nah, ini dudukan aku. Wow, sekarang di Ciputra udah ada tempat bermain anak-anak juga ya. Gokil. Sama kayak di G.I. Nah, ini ada nih tempat duduk di deket Von Wolt tuh. Oke. Langsung aja nih aku mau naik nih. Oke, ini sekarang aku berada di lantai 5 ya. Lantai 5 tuh biasanya makanan sih. Dan bener ya, disini ada Mr. E.Y. Ini lantai paling atas nih. Kalau itu ke hall. Ini apa nih? Pandora Experience. Oh, ini kayak horror-horror gitu loh. Oh, adanya di Ciputra juga ada tuh. Baywalk, Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek ada tuh. Nah, ini ada Mr. D. E.Y. ya. Nah, ini. Ini ada Mr. D. E.Y. nih. Nah, ini sekarang gak kerasa aku berada di lantai 5 ya. Ini sekarang Bronses. Nah, disini ada kursi relax tuh. Kalau capek tuh bisa tuh sambil dipijat-pijat gitu pintu. Eh, kursinya. Kursi pijat gitu. Gokil. Nah, ini dia adalah Pandora Experience. Ini kalau lagi horror-horror gitu. Kalau di Jakarta udah banyak tuh. Ada Taman Anggrek, Bewalk, Ciputra, Kelapa Gading, Pondok Indah. Oh, Lipo Mall coming soon tuh. Lipo Mall Puri. Pandora. Coba, ini aku lewat Solaria ya. Wah, ini pada antri ya, Solaria. Ini ada Happy. Balik lagi nih aku nih. Jadi kayak gini ya di Mulci Putra tuh. Balik lagi nih, kita seperti semula. Oh, lewat sini aja. Gue mau nyari closing dulu nih. Ini deket raca nih. Oh, deket Platinum nih. Cuma kalau Platinum... Oh, buka. Akhirnya tutup. Ini aku sampai ke Fun City aja nih. Ini banyak nih tempat lahana bermain anak-anak gitu loh. Nah, aku ada kreta tuh. Oh, deketnya pinggul deh. Hehehe. Tuh, ada kreta aku nilik tuh. Gokin banget tuh. Nah, jadi kayak gini ya kalau kita lihat ini. Deket Happy World. Ini aku nyari tempat duduk dulu nih. Kayaknya kita udah selesai nge-review nih ke Mulci Putra. Gak banyak-banyak banget sih aku nge-review-nya tuh. Hehehe. Ya, di sini ada tempat duduk nih. Oke. Lumayan lah. Di sini ada tempat duduk tuh. Ah. Lumayan lah. Nongkir-nongkir di sini. Hehehe. Di Mulci Putra tuh. Keren. Aduh. Ah, itu ada Fantasy Kingdom tuh. Nah, itu ada Terra Land. Ada Wing King. Gitu. Itu ada mobil tuh. Hehehe. Ini kalau ada anak tuh bisa tuh main-main mobil keliling gitu. Nyewa mobil ya. Hehehe. Ini ada kereta keliling tuh. Bawa bocil. Ya, jadi kayak gitu aja ya Bransis. Aduh, capek juga ya. Akhirnya nih kita sudah selesai ke Mulci Putra. Jadi kalau Bransis yang mungkin baru sampai di Terminal Kaliderus ingin refreshing. Ada mall paling deket dan gak begitu rame ya. Nah, ini adalah Mulci Putra Jakarta. Lokasinya deket di kawasan Grogol ya. Dan turunnya itu di Halte Grogol Reformasi. Aku tuh tadi naik Trash Jakarta 3F. Nah, itu ada kereta tuh. Hehehe. Lumayan ya, kereta keliling gitu. Jadi disini tempat area anak-anak ini. Di lantai 4 ini. Ah, lumayan capek nih aku. Jadi liat-liat di sekitar sini. Oh, ini ada Wing King ini. Gokil ini. Hehehe. Ya, jadi kayak gini ya kalau kita lihat ini. Luar biasa nih. Coba aku liat di sekitar sini. Pokoknya disini lebih ke wahana anak-anak ya. Di lantai 4 Citralen Grogol. Lalu balik lagi nih aku. Ah, yaudah lah. Disini aja nih. Lebih enak. Oke, Bransis. Jadi kayak gitu aja ya. Kita sudah selesai main-main ke Ciputra. Dari Terminal Caliderus ya. Ini aku refreshing sambil jalan-jalan ke Mall Ciputra Jakarta ya. Atau di Grogol. Yaitu tinggal langsung aja naik Trash Jakarta. Koridor 3F. Yaitu dari Terminal Caliderus menuju ke ini ya. Dari Terminal Caliderus. ke Grogol Rehormasi turun ya. Nah itu nanti jangan jalan-jalan kaki udah deh. Udah langsung ke Mall Ciputra. Ah, yaudah lah. Duduk kesini aja lah. Oke, ini jadi kita sekarang berada di lantai 4 ya. Nah, ini di depan aku ini ada Toriko Rice Bowl gitu lah pokoknya Bransis. Ya, oke Bransis. Mungkin itu aja untuk lokal ini. Yaitu kita sudah mereview jalan-jalan ke Mall Ciputra Grogol dari Terminal Caliderus ya. Yang kebetulan aku baru habis mereview naik Trash Jakarta dari Blok M ke ini ya. Ke Caliderus. Jadi kemarin tadi tuh aku naik 6M dan 3F. Ya, lumayan capek sih. Jadi ini memang sengaja aku cari refreshing ya. Dan refreshing itu bukan karena gue santai-santai aja sih. Melainkan nunggu jam rush hour itu pasti ramai banget ya. Apalagi kalau naik Trash Jakarta. Dan karena rumah gue tuh tinggal di Tebet. Ya, jadi gue nunggu ya renggangnya tuh di sekitar jam 8 malem lah. Kalau jam 8 udah mulai berkurang itu penumpangnya. Biasanya tuh ramai nya tuh di sekitar yang peak itu jam setengah 6 sore hingga mungkin sampai jam 8 malem ya itu Blancis. Oke, sebelum ketutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Serta tabung lonceng ya. Agar lewat kontifikasi biar aku terima kasih untuk konten ya Blancis. Oke, jadi kayaknya kita ya. Kita sudah selesai nge-review Malci Putra Groko dari Kaliderus ya. Dan ini adalah solusi kalau mungkin yang gak ingin kerumunan ya. Dan Malci Putra juga gak seramai sekrodit kayak CP maupun Taman Angkrik. Ya, itu termasuk mal besar juga. Tapi kalau menurut aku Malci Putra ini sangat cocok sih untuk kelas menengah maupun kelas atas ya. Ya, cocok untuk serba lengkap sih di Jakarta Barat. Dan strategis tempatnya berada di kawasan Grogo. Dan haltenya itu bisa di Jelambar maupun di Grogo Reformasi. Nah, jadi kalau aku tuh tadi turunnya itu di halte Grogo Reformasi. Jadi kenapa aku turun di Grogo Reformasi? Nah, karena Grogo Reformasi itu kita bisa lewat, keluarnya itu lewat ke jembatan. Bawa kolom jembatan ya. Dulu kan lewat JPO. JPO itu kan agak capek banget ya. Jadi kalau kita di bawah kolom jembatan, Nah, itu tinggalnya berang aja. Udah deh, gak jauh banget kalau kita jalan dari halte Grogo Reformasi Juga ke Malci Putra ya, Bransis. Atau Citralet. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, Bransis. Dan terima kasih sudah menonton di channel. Gue Resti Wok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk video aku pernah nge-review ke Citralet itu pas dari stasiun tempat ya. Nah, itu sempat tertunda karena kejadian kebakaran dan kemarin tuh hari Senin juga sih. Ya hari ini, tapi seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu lah. Harusnya kan hari Jumat itu. Tapi aku skip ke hari Senin, biar lanjutannya gitu video aku yang ke Citralet. Habis itu plus caranya menggunakan transportasi umum. Nah, ini kebetulan aku nge-reviewnya tuh dari terminal kalidres. Itu kita bisa langsung aja naik 3F itu turun di Grogo Reformasi. Udah deh, kita tinggal jalan dikit, udah sampai di Citralet. Ya itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, Bransis.